L baca lagi Kawan-kawan baca dimanapun anda berada Siapkan posisi nyaman Fokuskan pendengaran Mari baca teks dan suara Di bawah lenteran merah Su Ho Gi Ucapan terima kasih Karangan kecil ini Adalah skripsi yang diajukan Untuk menempuh ujian sarjana muda Jurusan sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia Pembuatan skripsi ini Merupakan pengalaman pertama penulis Sehingga penulis mohon maaf Jika sekiranya Dalam karangan ini Terdapat kecanggalan-kecanggalan Baik isi maupun cara pembuatannya Yang masih banyak terdapat kesalahan Selama proses penulisan skripsi ini Penulis menerima banyak bantuan Dari berbagai pihak Baik berupa peminjaman buku Sumbangan kertas Maupun dorongan moril Juga dari segerap staff Perpustakaan Siung Bantuan yang diberikan Sangat penulis hargai Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada staff pengajar Jurusan sejarah Terutama kepada Ibu Marwati Yang telah mendidik penulis Selama belajar di jurusan sejarah Dengan tekunnya Kepada Dutrandes Abdul Rahman Yang telah memimbing penulis skripsi ini Dan kepada Dutrandes Senukrobo Yang telah mengajarkan kepada penulis Tentang metode-metode Membuat skripsi dan cara-cara Menggunakan sumber sejarah Akhirnya Saya khusus penulis Perlu menyampaikan penghargaan Dan ucapan terima kasih Yang setulus-tulusnya Kepada Bapak Darsono Dan Bapak Semau Yang telah berjam-jam menyediakan waktu Dan telah sudi membaca Dan memberikan petunjuk kepada penulis Tentang banyak kekurangan pada skripsi ini Serta melayani pertanyaan-pertanyaan Yang penulis ajukan Tanpa bantuan beliau yang berharga Skripsi ini Akan jauh kurang lengkap Walaupun demikian Semua kekurangan dan kesalahan Pada penulisan skripsi ini Adalah karena kelelehan penulis sendiri Terutama kesalahan ketik Dan cara-cara membuat catatan kaki Sekaligus lagi penulis memohon maaf Semoga kekurangan yang sederhana ini Akan ada manfaatnya Jakarta 6 September 1964 Bab pertama Pendahuluan Beberapa tahun yang lalu Ketika meneliti koran-koran awal Tauri 30-an Saya kadang-kadang membaca Berita-berita di proses pengadilan Terhadap kaum komunis Mereka ini Bukanlah tokoh-tokoh utamanya Melainkan hanya peserta biasa saja Di dalam mengumumkakan alasan Mengapa mereka ikut memberontak Di tahun-tahun 1926 sampai 1927 Kebanyakan data menelidupkan Kepada sebab-sebab kemiskinan Biografi rakyat kecil ini pun sangat menarik Terkadang hanya karena utam 50 sen Atau karena soal-soal kecil lainnya Mereka berani melawan Belanda Dan waktu itu juga Sering terbaca betapa keadaan orang-orang Buangan didikul Saya pernah membaca Betapa kerasnya watak Mas Mako Budi Sujitro Winanta Dan Najuan Yang menolak utusan Gubernur Jenderal Menungi mereka Padahal pertemuan dengan utusan Hilman itu Mungkin akan membebaskan mereka Dari neraka dikut Kadang-kadang saya membaca Beberapa segi dari kehidupan Tokoh-tokoh komunis ini Misalnya Tentang kebandelan Mas Mako Dan kedermawanan Najuan Kesemuanya sangat menarik hati Dan saya berminat Untuk mengetahui Lebih banyak lagi Tentang bagaimana Keadaan perkembangan komunis Di Indonesia Sebelum tahun-tahun 1926 Tetapi jika Kita membaca buku-buku Penulis asing dari luar negeri Gambaran yang kita peroleh Menjadi agak berbeda Harry J. Benda Misalnya Menganalisa Pemberontakan itu terjadi Ketika terdapat Sejumlah kenaikan pendapatan Dan perbaikan penghidupan Dengan menunjukkan kepada data-data yang lentap Benda menarik kesimpulan Adahal Berita dari koran-koran Pada waktu itu Justru cenderung menarik kesimpulan Bahwa kemiskinan adalah sebab Yang melatar belakangi Pemberontakan itu Kondisi ini juga Yang melatar belakangi saya Untuk melihat secara Lebih mendatai Sebab-sebab dari Pemberontakan tahun 1926 Dan untuk menunjang Keinginan itu Saya pun mulai membaca Buku-buku sekitar Pemberontakan Sepanjang yang dapat Saya peroleh Pembacaan ini Malah telah merangsang saya Untuk mengetahui Awal mulanya Pergerakan komunis di Indonesia Karena tanpa tahu Awal mulanya Sama saja dengan Membaca sebuah koran Dari tengah-tengah Itulah sebabnya Maka studi Mengenai Pemberontakan 1926 Harus dimulai Dari studi terhadap Awal mulanya Pergerakan Kaum Marxis di Indonesia Dan dalam hal ini Kita harus mulai Dengan Syarikat Islam Semarang Permulaan abad ke-20 Merupakan salah satu Periode Yang paling menarik Dalam sejarah Indonesia Karena sekitar Tahun-tahun itulah Terjadi perubahan-perubahan Sosial Yang besar Di tanah air kita Besatnya Perkembangan pendidikan barat Tumbuhan penduduk Yang meningkat cepat Dan mulai digunakan Teknologi model Kesemuanya menimbulkan Perubahan sosial Di Indonesia Nilai-nilai tradisional Yang telah mengakar Di bumi Indonesia Tiba-tiba dikonfrontasi Secara intens Dengan nilai-nilai Tradisional mereka Dan malah ada Yang sudah mulai Melepaskannya Walaupun pegangan Yang baru Belum mereka peroleh Ketiadaan pegangan Menciptakan rasangan Untuk mendapatkan Suatu pegangan Sebagian dari mereka Mencarinya Di dalam pemikiran-pemikiran Islam Sedangkan yang lain Mencari dengan Menggali kembali Kebudayaan lama Untuk disesuaikan Dengan dunia mereka Yang modern Sebagian lainnya Mencarinya Di dalam Alam pemikiran Barat Dengan berbaju Modern Pada awal Abad ke-20 itu Kita jumpai Banyak aliran Yang kadang-kadang Saling bertentana Kita temui Partai-partai Yang saling cakar Di samping Sarikat-sarikat buruh Gerakan pemuda Gerakan perempuan Dan lain-lain Dan jika mulai Sedikit saja Mengorek Kulit modern itu Kita akan menemukan Makna yang sesungguhnya Dari gerakan-gerakan itu Mereka tidak lain Daripadanya Merupakan Kelanjutan bentuk Dari kelompok-kelompok Yang sudah ada Dalam masyarakat Tradisional Apalagi jika kita Memperhatikan dasar Dari konsepsi-konsepsi Mereka Yang kemudian Secara teliti Maka dengan Tidak terlalu sulit Kita dapat Merasakan hubungannya Dengan pemikiran-pemikiran Pra-abad ke-20 Apa memangnya Secara kebetulan saja Maka kaum priai Bergabung ke dalam Budi Otomo Dan kaum santri Kedalam syarikat Islam Di sementara tempat Apakah ini Bukan merupakan Perwujudan dari Struktur masyarakat Yang lebih tua Dari kaum priai Dan santri itu sendiri Suatu gerakan Hanya mungkin berhasil Bila dasar-dasar Dari gerakan tersebut Mulai akar-akarnya Di bumi tempat Ia tumbuh Ide yang jatuh Dari langit Tidak mungkin Subur tumbuhnya Hanya ide yang berakar Ke bumi Yang mungkin Tumbuh dengan baik Demikian juga Halnya dengan gerakan Sosialistik Syarikat Islam Semarang Saya pikir Bukanlah hal yang Kebetulan saja Menghebatnya Gerakan-gerakan Samin Di tahun 1917 Bersamaan Waktunya Dengan munculnya Ide-ide sosialis Syarikat Islam Semarang Bahkan Syarikat Islam Merasa adanya Persamaan dasar Walaupun yang satu Dicituskan dalam Suasana tradisional Sedangkan yang lainnya Dengan juga modern Gerakan Komunis Gerakan Komunis Bahkan mereka terjemahkan Dengan gerakan Saminis Dan jika Kau Saminis Menggunakan bahasa Jawa Kasar Untuk siapa saja Maka dalam masa Yang bersamaan Kita juga menemui Gerakan Jawa Dwipa Yang satu bergerak Di desa Sedangkan yang lainnya Di Surabaya Syarikat Islam Semarang Merupakan gerakan Dari sekelompok manusia Yang tak mungkin Melepaskan dirinya Dari saman lampaunya Alam yang mendahulinya Alam tradisionalnya Ide toko-tokonya Mau tidak mau Merupakan lanjutan Dan berhubungan Dengan gegasan-gegasan Yang hidup Pada praabad ke-20 Persoalannya sekarang Bagaimana hubungan Abad tradisional itu Dengan abad ke-20 Bagaimana perkembangan Dan perubahannya Hanya penyelidikan Dan pendidikan Yang lebih mendalam Yang akan menjawab Pertanyaan menarik ini Di bawah lentera merah Hanya sebuah usaha kecil Yang mencoba Melihat salah satu Bentuk pergerakan Rakyat Indonesia Di awal abad ke-20 Dan untuk membatasi Persoalan Penulis memilih Pergerakan Saritat Islam Semarang Di dalam masa Antara tahun 1917 Sampai 1920 Mengapa dimulai Dengan tahun 1917 Karena mulai Tahun itulah Tendensi-tendensi Sosialistik Mulai jelas Sedangkan batas 11 Mei 1920 Adalah bulan Didirikannya Partai Komunis Indonesia Dengan demikian Tulisan ini terhindar Dari berkepanjangan Tanpa batas Yang lebih menjadi Perhatian Karangan ini Adalah ide-ide Para tokoh Sarikat Islam Semarang Dan tindak tanduk Untuk mewujudkannya Sangatlah mustahit Untuk membicarakan Tentang sesuatu ide Tanpa berbicara Tentang latar belakang Yang membentuk Ide-ide itu Karena ia lahir atau dilahirkan Oleh keadaan masyarakatnya Saya memang tidak memberikan Perhatian Kepada segi hukum Tindakan maupun Perubahan aturan Hindia Belanda Karena baik Robert Van Niel Maupun Von Aix Dalam mengupasnya Secara panjang lebar Sedangkan Gerakan-gerakan Rakyat lain Termasuk Sarekat Islam Lukai Di luar Semarang Akan disinggung Hanya dalam hubungannya Dengan SI Semarang Hal yang sama Akan berlaku Juga terhadap Sentara Serikat Islam Sumber tulisan ini Adalah surat-surat kabar Buku-buku perbandingan Agak kurang Terpakai Karena kesulitan Memperolehnya Lagipula Pengupasan terhadap Buku-buku itu pun Jarang yang saya inginkan Membaca koran pun Mempunyai kesulitannya Terutama karena Ketuaan koran Dan disana sini Kurang lengkap Kekoranan perawatan Mengakibatkan Kerapuan Dan kadang-kadang Tak terbaca tintanya Pengecekan kembali Sumber-sumber juga Kadang-kadang Tidak dapat dilakukan Karena koran-koran itu Dibawahi Ketempat perbaikan Inilah sebabnya Maka cetatan-cetatan kaki Adakalanya Tak tersusun sempurna Toko-toko Syarikat Islam Semarang Sebagian terbesar Sudah meninggal dunia Namun syukur sekali Semau Dan disolong Ketika tulisan ini dibuat Tahun 1964 Masih hidup Dari beliulah Saya mendapatkan Banyak keterangan Melalui wawancara langsung Walaupun sayang Banyak juga Peristiwa-peristiwa Yang lama berlanu itu terlupa Sebenarnya Di bawah Lentera Merah ini Lebih tepat Jika dinamakan Sebuah laporan pembacaan Daripada sebuah skripsi Karena apa yang Dibicarakan disini Masih jauh dari selesai Bab 2 Latar Belakang Sosial Pada tanggal 6 Mei 1917 Presiden Serikat Islam Semarang Yang lama Muhammad Cusuf Menyerahkan kedudukannya Kepada presiden yang baru Iaitu Semuam Yang pada waktu itu Baru berumur 19 tahun Pada hari itu juga Diumumkan komposisi yang baru Yang terdiri dari Seperti yang Anda lihat Dalam teks Peristiwa pergantian Pengurus ini Mencerminkan Adanya perubahan Dalam masyarakat Pendukung SI Di Semarang Pada mulanya SI Semarang Dipimpin oleh mereka Dari kaum menengah Dan pegawai negeri Yang mulai keluar Dari syaratat Islam Termasuk Sujong Kini Di bawah pimpinan Semam Para pendukung SI Berasal dari kalangan Kaum buru Dan rakyat kecil Pergantian pengurus itu Adalah wujud pertama Dari perubahan Gerakan Serikat Islam Semarang Dari gerakan Kaum menengah Menjadi Gerakan Kaum buru Dan tani Saat itu Sangat penting Artinya Bagi sejarah Modern Indonesia Karena dari sila Lahir gerakan Kaum Marsis Pertama Di Indonesia Proses Perevolusionalan Sarekat Islam Semarang ini Bukan saja Dipengaruhi Tetapi juga Ditentukan oleh Keadaan masyarakat Indonesia Dan Semarang Menjelang berakhirnya Perang dunia pertama Sebelum Membicarakan Perkembangan Lebih lenyut Baiklah kita Melihat Beberapa Persoalan yang Ikut Mempengaruhi Kehidupan Semarang Masa itu Baik di bidang sosial Ekonomi Maupun intelektual Sub-Bab 2 Agraria Semenjak tahun 1870 Pemerintah Hindia Belanda Membuat Beberapa Peraturan Baru Yang Mengubah Indonesia Dari sistem Jajahan Ala VOC Menjadi Sebuah Jajahan Yang Bersistem Liberal Perkebunan Yang dulunya Di monopoli Pemerintah Kini Boleh Diusahakan Modal-modal Swasta Sistem Kerja Paksa Dan Rodi Dihapuskan Dan Diganti Dengan Sistem Kerja Upas Secara Bebas Mulai Sejak Itu Mengalirlah Modal-modal Asing Ke Indonesia Menggarap Pertambangan Perkebunan Dan Pabrik-pabrik Perkembangan Ini Bukan Mendatangkan Kebaikan Bagi Rakyat Indonesia Ia Bahkan Merupakan Malah Petaka Karena Liberalisme Bagi Rakyat Indonesia Merupakan Free Fight Computation To Exploit Indonesia Struktur Kemasyarakatan Indonesia Yang Terdapat Di Jawa Masa Itu Justru Dipergunakan Kaum Kapitalis Asing Seperti Belanda Untuk Mencapai Tunjuan-Tujuan Mereka Walaupun Pengusaha-Pengusaha Perkebunan Tidak Dapat Memiliki Tanah Namun Mereka Dapat Dan Berhak Menyewa Dari Pemerintah Atau Bumi Putra Dan Dengan Kekuasaan Uangnya Mereka Berhasil Memaksa Desa-Desa Menyewakan Tanah-Tanah Desa Dan Biasanya Dengan Memberikan Premi Kepada Kepala-Kepala Desa Sawah Milik Desa Yaitu Komunal Dari Petani Lalu Dijadikan Perkebunan-Perkebunan Sedang Penduduknya Secara Mesal Dijadikan Kulinya Nasib Kaum Tani Ini Sama Sekali Dilalaikan Para Lurai Yang Seharusnya Menjadi Kepala Desa Kini Menjadi Alat Pemerintah Semata-Mata Dan Ini Praktis Alat Para Pengusaha Perkebunan Misalnya Pada Tahun 1919 Para Pengusaha Perkebunan Memberikan Premi 2,5 Rupiah Belanda Untuk Setiap Bapu Kepala Lura-lura Yang Mengubah Sawah-sawa Desa Menjadi Perkebunan Tewu Para Petani Itu Kini Tidak Lebih Daripada Budak-budak Berlian Areal Perkebunan Yang Semakin Lama Semakin Meluas Ini Mengakibatkan Semakin Berkurang Area Persawahan Padahal Penduduk Jawa Kian Lama Kian Padat Sebagai Akibat Perkembangan Kesehatan Dengan Mudah Dapat Dilihat Bahwa Produksi Beras Menjadi Terus Menerus Berkurang Dalam Perbandingan Penduduk Yang Mengakibatkan Naiknya Harga Beras Mulai Dari Sekitar Ciepun Pekalungan Semaran Dan Terus Ke Solo Dan Yogyakarta Berhamparan Kebun-kebun Tetapi Menggerakkan Produksi Tebu Dan Pabrik Kula Itu Kian Lama Kian Bon Sebuah Komisi Belanda Sendiri Di Tahun 1900-an Telah Melaporkan Bahwa Kehidupan Rakyat Jawa Dari Hari Kehari Semakin Sengsara Dan Keadanya Itu Bertambah Buruk Antara Tahun 1913 Sampai Dengan 1923 Di Tahun 1916 Hingga 1920 Proses Perluasan Produksi Tebu Terus Bermasuk Walaupun Tuntutan Untuk Menguranginya Semakin Santer Pula Bila Produksi Tebu Atau Bulan Di Tahun 1900 Berjumlah 744 257 ton Maka Di Tahun 1915 Ia Menjadi Seperti Tertera Dalam Teks Di Tahun 1916 Dan Seperti Tertera Dalam Teks Pada Tahun 1917 Ini Berarti Berlanjutnya Pengurangan Alian Persawahan Dan Produk Padi Harga Beras Dengan Demikian Meningkat Dan Peningkatan Itu Diperhebat Lagi Oleh Kurangnya Pengangkutan Antara Indonesia Dengan Negeri-Negeri Penghasil Beras Lainnya Di Asia Tenggara Sebagai Akibat Perang Minia I Karena Para Lurah Disut Dengan 2,5 Untuk Setiap Bahru Sawah Yang Dapat Disewa Bagi Perkebunan T Maka Di Desa-Desa Terjadi Pemaksaan Atas Kaum Tani Untuk Tidak Menanam Padi Dan Menggantikannya Dengan Tum Secara Terperinci Hal Ini Dikemukakan Bruno Laskar Dalam Human Pendek In South Asia Kepel Hill 1950 Biasanya Para Pengusaha Perkebunan Menyewa Satu Bulan Lahan Persawahan Dengan 66 Untuk Selama 18 Bulan Bila Satu Bahru Sawah Itu Ditanami Padi Maka Ia Menghasilkan Tiga Kali Panen Dan Sekurang Kurangnya Dua Kali Dan Itu Berarti Tiga Dikali Seratus Sama Dengan Tiga Ratus Rupiah Belanda Demikianlah Maka Penanaman Tubuh Itu Berarti Penyaksanaan Rakyat Uang Sewa Lahan Persawahan Yang 66 Itu Tidak Cukup Untuk Hidup Selama 18 Bulan Dan Kaum Tani Biasanya Pergi Ke Kota Untuk Bekerja Sebagai Kuli Manakala Mereka Tidak Kekota Berkuli Mereka Dapat Juga Berkuli Di Perkebunan Dengan Gaji Antara 20 Hingga 40 Sen Sehari Atau Mereka Juga Dapat Menggali Lubang Tetapi Manakala Tuan Besar Kurang Puas Dengan Hasil Kerja Mereka Upah Mereka Dikurangi Menjadi Sepalo Jadi Satu Seteng Sen Itu Pun Sesudah Mereka Dicacimaki Dapat Dibayangkan Betapa Sulitnya Kehidupan Kaum Tani Di Daerah Daerah Perkebunan Di Desa Tidak Seorang Pun Yang Memila Para Petani Itu Lura Lura Mereka Sudah Sebenarnya Menjadi Alat Para Pengusaha Perkebunan Untuk Melepaskan Diri Dari Keadaan Ini Hanya Ada Dua Jalan Tersedia Bagi Mereka Pertama Lari Ke Kutah Dan Kedua Membakari Kebun-kebun Tebu Itu Sebagai Pernyataan Protes Angka-angka Statistik Memperlihatkan Kepada Kita Bahwa Semakin Kejam Pendidasan Di Desa-desa Semakin Banyak Kebun-kebun Ke Yang Dibakari Setelah Tahun 1900 Angka Itu Melunjat Di Kediri Misalnya Pada Tahun 1918 Kebun-kebun Tebu Dibakana Dan Para Petani Merampas Tanaman Espo Atau Kassafah Sementara Itu Para Ibu Menjual Anak-anak Mereka Di Pasar Makanan Pokok Mereka Telah Berganti Dengan Jagung Dan Aparpisam Persoalan Agraria Ini Mempengaruhi Iklim Pergerakan Serikat Islam Semarang Dan Segitarnya Dalam Tahun 17 Dan Menjadikan Organisasi Itu Lebih Revolusioner Kenyataan-kenyataan Sosial Yang Mereka Lihat Dengar Dan Alami Menggugah Perasaan Para Toko Organisasi Itu Ketidakpuasan Umum Ketidakperjayaan Pada Niat Baik Pemerintah Dan Lain Sebagainya Akhirnya Membuat Syarikat Islam Semarang Lebih Revolusioner Suk Bab II Volks Dan Indi Wiber Dalam Tahun 1917 Gubernur Jenderal Van Kan Akan Membentuk Sebuah Dewan Rakyat Yang Merupakan Dewan Penasehat Kekuasaan Legislatif Hal Ini Mengecewakan Toko Pergerakan Rakyat Karena Yang Mereka Cita-citakan Adalah Dewan Legislatif Yang Sungguh-sungguh Dalam Tahun Ini Masalah Indi Wiber Yaitu Satu Gerakan Yang Menginginkan Diadakan Milisi Bumi Putra Untuk Mempertahankan India Belanda Dari Musuh-musuh Luar Menjadi Tidak Setuju Diselenggarakan Satu Milisi Bumi Putra Itu Karena Kegiatan Ini Mereka Lihat Sebagai Usaha Untuk Mempertahankan Kepentingan Belanda Dengan Menjadikan Rakyat Indonesia Sebagai Umpan Pelurup Kedua Persoalan Ini Lebih Bersifat Intelektualistik Sedangkan Masa Rakyat Agak Pasif Suk Bab 2 Wabah Pes Disamping Persoalan Yang Bersifat Nasional Seperti Agraria Volkshar Dan Indi Wiber Itu Terdapat Pula Persoalan Lokan Yaitu Penyakit Pes Di Semarang Dan Sekitarnya Dalam Menghadapi Wabah Itu Kota Praja Semarang Bertindak Tidak Jaksana Sehingga Masa Rakyat Semakin Diperlakukan Sewenang Menem Dalam Terimulan Pertama Tahun 1917 Di Semarang Terjakit Penyakit Pes Wabah Ini Timbul Dan Meluas Terutama Karena Perumahan Buruk Mereka Tinggal Di Dalam Gang-gang Yang Berjejal Jejal Sempit Dan Becek Rumah Yang Terbuat Dari Atap Rumbia Dan Bambu Merupakan Sarang Tikus Keadaannya Yang Berjejal Jejal Itu Membuat Sinal Matahari Tidak Masuk Dalam Ruangan Rumah Dan Keadaan Ini Merupakan Sorga Bagi Tikus Kekurangan Makanan Atau Nilai Gisi Yang Rendah Tidak Adanya Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Oleh Pemerintah Hindia Belanda Akhirnya Menimbulkan Wabapes Belanda Hanya Memperhatikan Hal Kesehatan Ini Apabila Penyakit Itu Menulari Mereka Angka Kematian Di bawah Ini Memperlihatkan Betapa Hebatnya Korban Wabapes Itu Angka Kematian Penduduk Semarang Per Seri Wujua Seperti Terlihat Dalam Tabel Angka Kematian Yang Luar Biasa Tingginya Ini Pasti Menggugah Perasaan Rakyat Dan Pemimpin Pemimpin Kota Praja Lalu Mengambil Beberapa Tindakan Perumahan Rakyat Yang Merupakan Sarang Sarang Tikus Itu Dibongkar Atau Dibakari Dan Rakyat Diburi Waktu 8 Hari Untuk Pindah Penduduk Miskin Yang Tidak Mempunyai Apa-apa Terang Tidak Mampu Membangun Perumahan Yang Patut Dalam Waktu 8 Hari Memang Pada Akhirnya Kota Praja Atas Tekanan Berbagai Organisasi Rakyat Membangun Juga Perumahan Rakyat Tetapi Tindakan Tindakan Pertama Pemerintah Sangat Menyakitkan Hati Dan Membangkitkan Kemarahan Rakyat Maka Itu Agitasi Sarikat Islam Semaran Tentang Wabapes Mendapat Sembutan Hangan Dari Penduduk Kampung Kampung Namun Situasi Berhubungan Dengan Tibanya Musim Hujan Ganggang Menjadi Kebangan Lumpur Dan Kekurangan Sinar Matahari Yang Masuk Ke Rumah Penduduk Tetap Memperhebat Menjalannya Wabah Bagi Kalangan Rakyat Jelatan Yang Buta Huruf Dan Miskin Situasi 1917 Di Semarang Itu Membuat Keadaan Masak Untuk Gerakan Gerakan Radikal Revolusional Dari Semaun Dan Kawan-kawannya Sub Bab Dua Pars Dan Sembilan Maret 1917 Kaum Perempuan Dan Buru Yang Lapar Mengenakan Demonstrasi Sambil Menyanyikan Marise Lais Tentara Yang Dikiring Untuk Mengubahkan Demonstrasi Itu Menolak Untuk Menembak Kaum Yang Lapar Ini Dan Dengan Demikian Meledaklah Revolusi Rusia TAR Dan Pemerintah Profesional Rusia Dibentuk Berita-berita Pertama Tentang Revolusi Dan Demonstrasi Kaum Buru Ini Sampai Ke Indonesia Sepuluh Hari Kemudian Dan Orang Yang Tergerak Untuk Menuliskannya Adalah Sniflit Ketua ISDF Yang Setelah Menerima Berita Itu Segera Menulis Artikel Sikip Pral Atau Kemenangan Keesokan Harinya Ia Menyerahkan Tulisan Itu Kepada Redaksi Di Indial Penanggung Jawab Dari Organ Itu Memperlunat Tulisan Sniflit Dengan Persetujuan Namun Masih Sangat Keras Bagi Telinga Belanda Tulisan Sniflit Terlampir Karena Artikel Itu Ia Diserat Kemuka Pengadilan Dengan Tuduhan Yang Bermacam Macam Antara Lain Menghasut Rakyat Jawa Menghina Pengadilan Menudu Pemerintah Berbuat Sewenang Menak Dan Tuduhan Sebangsanya Akhirnya November 1917 Persidangan Sniflit Dimulai Dalam Tahap Pertama Pergerakan Nasional Proses Pengadilan Politik Sangatlah Penting Artinya Dalam Persidangan Yang Terbuka Terjadi Debat Dakwa Dan Penuntut Terdakwa Biasanya Membela Rakyat Sedangkan Penuntut Selalu Mewakili Kepentingan Pemerintah Kolonial Pengunyung Persidangan Biasanya Para Wartawan Dan Kader Kader Politik Disana Mereka Belajar Tentang Cara-cara Berdebat Dan Menyatukan Argumentasi Lawan Sniflit Yang Terkenal Sebagai Orator Dengan Gaya Memikat Dan Meyakinkan Berhasil Menunjukkan Kejahatan Sistem Kolonial Di Indonesia Selama Persidangan Berlangsung Kolom-kolom Surat Kabar Di Semaran Memuat Jalan Perdebatan Bagi Pembaca Indonesia Penguatan Itu Sangat Menarik Karena Kebohongan Pemerintah Disoloti Walaupun Jaksa Menentut Supaya Sniflit Dijatukan Hukuman Sembilan Bulan Penjara Tetapi Hakim Menyatakan Ia Bebas Dan Tak lama Kemudian Proses Pembohongannya Ketika Semaun Menggerakkan Sarekat Islam Kejalanan Sosialistik Revolusional Kondisi Kondisi Sosial Telah Tersedia Karena Tanpa Kondisi Ini Semua Usaha Usaha Semaun Itu Akan Sia Sia Sanya Keempat Faktor Di Atas Dengan Sendirinya Saling Melengkapi Persoalan Tanah Dan Kemiskinan Di Desa Desa Memungkinkan Sarekat Islam Semaran Mendapatkan Masanya Dari Kalangan Kaung Tanah Pembakaran Rumah-rumah Rakyat Akibat Pes Memungkinkannya Menggerakkan Masa Kampung-kampung Di Kota Dan Indie Webert Dan Fokstar Serta Persedelic Snifrit Lebih Mempertajam Pengertian Pada Kadar Secara Teoretis Mengenai Masalah-masalah Penjajahan Pada Waktu Itu Pergerakan Politik Jarang Sekali Kalau Tidak Akan Dikatakan Tidak Ada Yang Mempunyai Basis-basis Ideologis Teoritis Perdebatan-perdebatan Telah Mengasah Ketayaman Pikiran Pada Politikus Indonesia Di masa itu Dalam Buku Pergerakan Nasional Faktor Luar Negeri Sering Dijadikan Faktor Penyebab Dari Peristiwa-peristiwa Di Dalam Pergerakan Nasional Kita Kemenangan Jepang Atas Rusia Di Tahun 1905 Diasosiasikan Dengan Kelahiran Budi Utomi Revolusi Tiongkok 1911 Dihubungkan Dengan Kelahiran Serekat Dagang Islam Atau SDI Dan Juga Revolusi Rusia Diasosiasikan Dengan Perevolusionalan Gerakan Rakyat Kekiri Lembaga Sejarah PKI Misalnya Menulis Revolusi Sosial Oktober 1971 Di Rusia Mempunyai Pengaruh Sangat Besar Pada Pergerakan Revolusional Rakyat Indonesia Tetapi Jika Kita Menilik Pada Pers Indonesia Juga Pada Surat Kabar Sinar Jawa Revolusi Rusia Tidak Mendapat Tempat Yang Besar Nama-nama Lenin Trotsky Dan Stalin Hampir Tak Pernah Disebut Sebut Perdamaian Brits Litosky Hanya Sekali Menjadi Bahan Sebuah Artikel Kadarisman Bahkan Dalam Mengenang Tahun 1917 Yang Telah Berlangu Revolusi Oktober 1917 Itu Tak Disebut Tetapi Pengarang-pengarang Lainnya Disebut Hanya Melalui Senif Revolusi Rusia Itu Pernah Menarik Perhatian Publik Di Indonesia Dan Baru Sesudah Tahun 1920 Ketika Kaum Warsis Indonesia Mulai Memedakan Kebunan Internasional Hal-hal Di Sekitar Revolusi Rusia Menarik Perhatian Indonesia Menurut Pendapat Saya Pengaruh Kejadian-kejadian Luar Negeri Baru Mendapat Perhatian Di Tanah Air Kita Setelah Tahun-tahun 1926 Sebelumnya Berita-berita Luar Negeri Amat Pendek-pendek Dan Hanya Merupakan Kutipan Kawat Masalah Pengaruh Luar Negeri Sampai Sekarang Masih Sangat Dilebih-lebihkan Dan Hanya Penelitian Yang Lebih Langjuk Yang Akan Memberikan Jawaban Semudernya Heng Sniffle Salam Kenar Heng Sniffle Dilahirkan Di Rotterdam Dan Dibesarkan Di Hertogen Bos Setelah Menyelesaikan Pendidikannya Ia Mulai Bekerja Di Perusahaan Kereta Api Belanda Pada Tahun 1900 Dan Menjadi Anggota Dari Partai Buru Sosial Demokrat Yaitu SDAP Serta Serta Serikat Buru Kereta Api Sniffle Sniffle juga Aktif Dalam Serikat Buru Belanda Yaitu Envy Dan Pada Tahun 1911 Ia Menjadi Ketuanya Dalam Serikat Buru Itu Sniffle Adalah Salah Seorang Pemimpin Yang Radikal Ketika Terjadi Pengawakan Pelaut Internasional Pada Tahun 1911 Beberapa Dari Serikat Buru Belanda Yang Lebih Radikal Ikut Serta Tetapi Kebanyakan Dari Gerakannya Itu Maupun Mayoritas Dari SDAP Sendiri Menenangnya Bagi Sniffle Hal Ini Mengakibatkan Ia Terasim Dari Keduanya Dan Memperkuat Keputusannya Untuk Meninggalkan Belanda Dan Pergi Ke Hindia Belanda Yang Kita Kenal Sekarang Adalah Indonesia Sniffle Tinggal Di Hindia Belanda Sejak Tahun 1913 Hingga 1918 Dan Ia Segera Aktif Dalam Menyebarkan Paham Kum Seminyam Pada Tahun 1914 Ia Ikut Menerikan Perhimpunan Dekratis Sosial Hindia Atau Disingkat ISDV Yang Anggotanya Mencaput Orang-orang Belanda Dan Indonesia Berkat Pengalamannya Sebagai Pemimpin Buruk Ia Segera Berhasil Mengubah Serikat Nuru Yang Masih Agat Moderat Ini Menjadi Serikat Nuru Yang Lebih Modern Dan Agresif Dengan Sebagian Besar Anggotanya Orang Indonesia Serikat Buruk Ini Gelak Menjadi Basis Bagi Gerakan Komunis Indonesia ISDV Sepenuhnya Anti Kapitanis Dan Banyak Melakukan Agitasi Terhadap Resim Kolonial Belanda Dan Elit Indonesia Yang Mendapatkan Hak-hak Khusus Ini Menyebabkan Banyak Perlawanan Terhadap ISDV Dan Senit Senit Baik Dari Tanangan Konservatif Maupun Dari Pihat Yang Lebih Moderat Yaitu SDAP Karena Itu Pada Tahun 1916 Ia Meninggalkan SDAP Dan Berdabung Dengan SDP Pendahulu Dari Partai Komunis Belanda Setelah Revolusi Upsia 1917 Radikalisme Seniflid Mendapat Cukup Dukungan Dari Simpatisannya Maupun Dari Tentara Belanda Dan Khusus Para Pelaut Belanda Sehingga Pemerintah Belanda Menjadi Gelisar Di bawah Lentera Merak Berita-berita Pertama Tentang Revolusi Dan Demonstrasi Kaum Buruk Ini Sampai Ke Indonesia Sepuluh Hari Kemudian Dan Orang Yang Tergerak Untuk Menuliskannya Adalah Sniflit Ketua ISDF Yang Setelah Menerima Berita Itu Segera Menulis Artikel Sikip Parle Atau Kemenangan Keesokan Harinya Ia Menyerahkan Tulisan Itu Kepada Redaksi Di India Penemuan Jawab Dari Organ Itu Memperluna Tulisan Sniflit Dengan Persetujuan Namun Masih Sangat Keras Bagi Telinga Belanda Tulisan Sniflit Terlampir Tulisan Hank Sniflit Apakah Suara Suara Bunga Masuk Dalam Kota Desa Dalam Negeri Ini Disini Hidup Satu Rakyat Dalam Negeri Yang Terkecil Sendiri Disini Hiduplah Satu Rakyat Miskin Bodoh Disini Hiduplah Satu Rakyat Mengeluarkan Kekayaan Yang Sudah Bertahun Mengalir Kekantong Kantong Nyabak Sayang Memeriltah Kantong Kantong Di Eropa Barat Terutama Perkisama Negeri Kecil Yang Ada Disini Pegang Kekuasaannya Politik Disini Hidup Satu Rakyat Yang Menurut Saja Dengan Lembek Kumpulan Politik Dilarang Hak Bikin Vergadiri Disanggupi Tetapi Belum Diadakan Terus Pertimbangan Kritik Dalam Sunat Kabar Dihambat Oleh Yastiti Yang Berat Sebelah Sebab Itu Yastiti Kepentingannya Yang Memerintah Sudah Dapat Bergerak Dilawar Dengan Kekuasaannya Fonbo Pergerakan Politik Hanya Dipekenalkan Kalau Itu Pergerakan Kepentingannya Yang Memerintah Sebagai Bikin Punya Pergerakan Memperkuat Bala Tentara Buat Melindungi Tanah Air Tanah Air Yang Mana Sudah Diambil Dari Tangannya Rakyat Oleh Pemerintah Asi Disini Hidup Satu Rakyat Yang Sabar Suka Menurut Saja Bertahun Tahun Dan Sungguh Di Penogoro Tidak Ada Satu Penguka Yang Menggerak Rakyat Buat Pegang Nasib Sendiri Dalam Tangannya Sendiri Rakyat Jawa Revolusi Di Rusia Juga Memberi Contoh Pengajaran Ada Kamu Juga Rakyat Di Rusia Sabar Dan Suka Menurut Dan Memikul Saja Tindasan Bertahun Tahun Itu Juga Biskin Dan Sebagian Besar Tidak Bisa Tulis Dan Baca Seperti Kamu Rakyat Dapat Kemenangan Lantaran Terkelah Terus Menerus Memperjuangkan Pemerintah Buas Dan Bujukan Juga Di Negeri Rusia Kumpulan Kumpulan Kaum Buru Ia Mempertimbangkan Itu Perhimpunan Perhimpunan Pekerjaan Untuk Mencapai Kemerdekaan Hanyalah Pekerjaan Berat Pekerjaan Ini Tidak Dapat Berbuat Dalam Tengah Jalan Kekhawatiran Atau Jalan Kurang Tetap Pekerjaan Ini Meminta Seluruh Jiwa Keberanian Jalan Keberanian Nomor Satu Apakah Suara Bunga Sebab Kemenangan Itu Masuk Di Hati Kita Apakah Terlebih Penting Dan Keras Dapat Si Penjar Penjar Benih Buat Menggerakkan Keras Goyangnya Rakyat Berpolitik Dan Perusaha Dalam Pencarian Hidupnya Dan Apakah Itu Terus Saja Bekerja Menanam Benih Meskipun Beberapa Benih Jatuh Di Batu-batu Dari Tumbuh Sedikit Saja Dan Apakah Itu Terus Saja Bertentangan Dengan Itu Tindasan Atas Kemerdekaan Tergerakan Bab Keempat Dari Kongres Nasional CSI Ketiga Sampai PKI Pergisiran Kekiri Dari Kongres Ketiga Ini Dengan Sendirinya Berhubungan Erat Dengan Semakin Memburuknya Situasi Penghidupan Rakyat Pada Umumnya Tindakan Pemerintah Terhadap Dunia Bergerakan Kian Lama Kian Terasa Sniflit Diusir Dari Indonesia Pada Akhir 1917 Dalam Kurung 1918 Darsono Sementara Itu Dipenjarakan Di Surabaya Pada Bulan September 1918 Karena Anasan Persedilik Walaupun Demikian Perjuangan Melawan Kenaikan Harga Makanan Tetap Berlangsung Dengan Hebatnya Akhir Tahun 1918 Harga Harga Telah Mencapai Puncaknya Misalnya Harga Beras Di Pekalungan Mencapai 16 Rupiah Belanda Sepikulnya Harga Ini Terang Berarti Di Luar Daya Beli Rakyat Di Tanggerang Pada Awal 1919 Rakyat Yang Napar Menyerbu Sebuah Toko Beras Dan Menimbulkan Insiden Insiden Bahla Bantuan Tentara Bersepeda Terpaksa Dikerahkan Dari Jakarta Begitu Begitu Parah Keadaan Bahan Bahan Makanan Sehingga Setiap Hari Kita Membaca Berita-berita Tentang Kelaparan Di Surat-surat Kabar Di Volkstar Dokter Cipto Maungkusomo Berteriak-teriak Menuntut Pengurangan Areal Tebu Dan Perbaikan Nasib Rakyat Masalah Ini Diperdebatkan Dengan Sengit Di Dalam Dewan Akhirnya Datang Berita Bahwa Volkstar Menolak Ide Pengurangan Areal Tebu Dengan Perbandingan Suara Sepuluh Lawan Sosro Corbuno Yang Dalam Hal Dekat Dengan Kelompok Semarang Merasa Begitu Kecewa Dan Menyatakan Bahwa Volkstar Bukannya Menjadi Ratnya Rakyat Yaitu Yolks Tetapi Ratnya Gula Yaitu Swiker Penolakan Volkstar Itu Membenarkan Pendapat Semaun Bahwa Tidak Ada Gunanya Percaya Pada Niat Baik Pemerintah Hanya Pada Kekuatan Sendirilah Usaha Membina Pergerakan Harus Terwujud Penolakan Itu Berarti Memperkuat Kedudukan Semaun Di Dalam Serekat Islam Dan Kaum Yang Masih Percaya Makin Mendesak Karenanya Dalam Bulan September 1918 Serekat Islam Mengadakan Lagi Sidangnya Yang Dihadiri Oleh Pemurus Sentral Dan Para Komisaris Daerah Sidang Diadakan Di Surabaya Tujuannya Untuk Membicarakan Situasi Politik Yang Semakin Memburuk Harga Harga Semakin Membumbung Tinggi Niat Pemerintah Untuk Mengadakan Perubahan Dalam Aturan Aturan Pemerintah Tekanan Tekanan Yang Semakin Terasa Lagi Begitu Kotoku Pergerakan Akan Merupakan Masalah Di Dalam Sidang Itu Sidang Yang Diselanggarakan Secepatnya Itu Hanya Dihadiri 10 Orang Yaitu Cokro Aminoto Semaun Sukirno Dan Sosro Kardono Anggota Pimpinan Yang Lainnya Seperti Abdul Muis Hassan Jaya Diningrad Muhammad Jusuf M.H. Nizam Zuni Muhammad Arif Wikyadi Sestra Dan Broto Suharjo Tidak Dapat Datang Pemimpin Serekat Islam Medan Tidak Diundang Atau Tidak Ditempat Sedangkan Haji Ahmad Dahlan Tidak Memberi Kabar Di Dalam Sidang Ini Diputuskan Untuk Membentuk Suatu Badan Termasuk Mereka Yang Berada Di Luar Serekat Islam Badan Ini Dinamakan Kas Wakaf Pergerakan Kemerdekaan SI Dan Diketuai Oleh Cokro Sudarjo Segera Sesudah Badan Ini Berdiri Semaun Meminta Agar Mendapat Bantuan Keuangan Karena Ia Korban Pergerakan Semaun Juga Meminta Agar Sniflit Diangkat Menjadi Wakil Serekat Islam Di Netherlands Lagi Pula Ia Mempunyai Masa Yang Dapat Menolong Pergerakan Di Indonesia Banyak Toko SI Yang Berkeberatan Karena Dihawatirkan SI Hanya Akan Menjadi Alat Dari Sniflit Akhirnya Diadakan Usul Kompromi Yaitu Sniflit Diangkat Menjadi Wakil SI Tetapi Dengan Mandat Terbatas Yang Dapat Dicabok Usul Itu Diterima Sidang Dengan Perbandingan Suara 5 Banding 4 Dan 1 Persoalan Indi Wibar Menjadi Masalah Kembali Di Dalam Sidang Ini Jika Pada Tahun 1917 Semau Dikalahkan Dengan Mayoritas Sedikit Kini Usulnya Menam Cokro Aminoto Bertanya Kepada Sidang Apakah Sidang Setuju Bila Ia Meminta Duduk Dalam Komite Ini Ia Sendiri Menyatakan Tidak Setuju Semuanya Menjawab Tidak Kecuali Satu Perubahan Sikap Ini Dengan Sendirinya Berhubungan Dengan Semakin Memburuknya Situasi Serta Sikap Belanda Yang Lebih Mementingkan Tebu Daripada Rakyat Mengenai Komisi Reform Dan Komisi Bahan Makan Yang Sedang Dibentuk Pemerintah Sidang Tidak Menyokum Dan Juga Menentang Rihal Radikal Konsentrat Sarekat Islam Hanya Akan Ikut Serta Bila Tuntutan SI Dijadikan Landasan Perjuangannya Hal Lain Yang Juga Diputuskan Sidang Ialah Dari Mereka Usul Itu Akan Diterima Dalam Kurung Waktu Itu Peristiwa Kurus Dimana Rumah-rumah Orang Tionghoa Dibakari Dan Beberapa Orang Tionghoa Terbunuh Masih Sedang Hangat Hangat Dengan Syarat Mereka Ikut Membantu Usaha-usaha Pergerakan Itu Ikut Membantu Menghilangkan Perbedaan Perbedaan Dan Tidak Menentang Usaha-usaha Sarekat Islam Melawan Kapitan Usul Ini Datang Dari Semaun Yang Meyakinkan Sidang Bahwa Perjuangan Melawan Orang-orang Tionghoa Tidak Ada Gunanya Karena Musuh Kita Adalah Kapitalis Dengan Diterimanya Pendapat Semaun Ini Maka Sarekat Islam Sebagai Dicitas Citakan Untuk Melawan Pedangan Tionghoa Sudah Tamat Riwayat Hasil Hasil Sidang Memperlihatkan Bahwa Konsepsi Konsepsi Semaun Menguasai Jalannya Persidangan Menolakan Atas Indi Wibar Pendamaian Dengan Orang Tionghoa Pengangkatan Sifut Sebagai Wakti Sarekat Islam Dindan Adalah Perjawangan Semaun Yang Berhasil Baik Mungkin Ketidakhadiran Mu'is Dalam Memperlancar Sidang Ini Sebab Jika Semaun Dan Mu'is Hadir Selalu Saja Terjadi Pertentangan Pertentangan Yang Sengit Bersambung Kesub Bab 4 Tindakan Pindakan Pemerintah Sekian Dan Terima Kasih Semoga Bermanfaat